hai hai Oh i never wanna module YouTube dari 274 subscriber yang subscribe aku cuman 13,8 persen Yang tidak subscribe 86,2 persen Please lah guys subscribe Biar aku bisa menuju 500 ribu subscriber Dan kalau tidak Aku bakalan jatuhin dia ke bawah guys Oke thank you Selamat menikmati videonya guys Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama saya Ronny Di channel Ronny Pernando21 Dan kali ini kita bakalan coba Lanjut lagi misteri sakura school simulator Dan seperti permintaan kalian semua Disini aku bakalan coba Cari tau tentang misteri polisi Yang ada di sakura guys Jadi karena banyak yang minta Bang kemana sih cari dong misteri Tentang polisi itu Jadi aku bakalan coba cari tau tentang Rumahnya si polisi Kenapa dia selalu ada di Kantor polisi setiap hari Jadi aku bakalan coba cari dulu Yang mbak ini guys Yang namanya Iyo Pukwe Pukwe ya Jadi kita cari dulu misteri mbak ini Nanti kita bakalan coba cari lagi Misterinya si bapak ini guys Nah jadi Betulnya bagi kalian yang belum tahu Kalau mbak itu kerja sama bapak ini guys Ken kiri Nah intinya kerja sama bapak ini Gimana sih caranya buat Tau rumahnya si polisi cewek ini guys Dan disini juga ada 3 boronan Dan juga pernah aku bahas di video sebelumnya guys Nah jadi caranya kalian tinggal Kalian tinggal jalanin misi aja yang ada di kanan guys Nah misi nilai level 1 kan Nah jadi kalian jalanin aja misinya Nanti aku bakalan ajarin jalanin misinya Nah disini kalian harus cari rober 7 rober kalian harus kumpulin Dan kalau bagi kalian yang gak tau Nah disini aku udah zoom Disini kalian liatin aja tanda di atas Berarti robernya ada di kafe guys Jadi kalian datang aja ke kafe Bakalan muncul si Boneka beruang jahat ini guys Nah jadi Kalau sudah dia bakalan Ganti ke check shop Atau ke tempat kue gitu guys Jadi kalian Ketempat kue aja Nanti bakalan ada kesono Nah disini karena aku Belum terlalu ngerti misinya Jadi aku kayak Kelihatan bingung gitu guys Tapi aku udah ngerti misinya apa Nah disini karena aku udah ngerti misinya Nah disini kan udah ada Nah jadi dia tuh bakalan Nah ini kan di sekuma tuh Kalian bisa liat Di sekuma kan Nah dia munculnya di sekuma Beruang jahatnya guys Jadi kalian ikutin aja Cara petunjuk di atas Tapi levelnya beda-beda Kalau level 2 dia lebih cepat Nah apalagi level 3 guys Dia sampai level 3 kan Nah level 3 dia itu Makin cepat dan makin cepat guys Jadi kalian itu kayak Harus cepat-cepat banget Kalau kalian terlampat Misinya akan gagal Dan kalian harus ngulang lagi dari awal guys Nah disini juga Aku baru dapet 2 rober guys Atau 2 boneka Jahat ini guys Nah jadi Karena aku belum tau Ngerti-ngerti banget kan Jadi aku disini bakal skip aja Ke beruang ke 7 guys ya Oke guys Jadi disini udah ke beruang ke 6 Nah ini terakhir Buang terakhir ke 7 Dia di tempatnya Amosmen Park guys Jadi kalian tembak aja Nah kalau kalian udah tanya Kalian bakalan dapet duit juga 20 ribu Dan juga disini misinya berhasil Dan bakalan kebuka level ke 2 guys Jadi kalian jalanin aja level ke 2 Sama aja seperti level ke 1 Tapi lebih cepat aja Disini aku bakal skip Oke disini udah Misi ke 3 dan 14 rober Udah aku kumpulin Dan aku dapet uang 40 ribu Dan kalian jalanin aja Semua misinya Sampai misi ke 3 Tapi Mau mengingetin aja kalian Gak bakalan ada di Sakura School Simulator kalian guys Cuman ada di Sakura School Simulator Dan kalau misinya itu Ada semua di Sakura School Simulator guys Semua pun Jepang Dan Cina Dan Indonesia guys ya Nah disini udah Misternya udah selesai semua Dan kalian tinggal Liat aja disini Ken Ken Riki Nah jadi dia tuh kan Bossnya disini guys Nah si cewek itu Cuman kerja disini Nah jadi kalau kita udah Selesaiin semua Otomatis si cewek ini Bakal dipecat Sama si boss yang di belakang guys Jadi Dia bakal balik ke rumah Nah disini kita tinggal Ganti aja bajunya Terserah kalian ganti Baju apa aja Disini juga udah aku Hapus Backgroundnya Biar gak berbagus Nah disini juga Aku bakal nganti baju Kayak baju tidur gitu Nah Kalau kalian udah Ganti baju tidur Kalian bebas Ganti kalian baju apa aja Ya aku gak nyaranin sih Soalnya kan cuman ada Sakura Kalian nonton aja lah Jadi bebas Kita ganti baju apa aja Jadi itu bakalan Ngaruh juga Nah kalau sudah Kita ganti bajunya Kita tinggal pergi Kemanapun kalian mau guys Aku bakal pergi ke sekolah Nah habis itu Kiliat lagi-lagi Ke kantor polisi guys Nah disini aku bakalan Cari dulu Nah disini aku udah Ketemu kantor polisi Dan kalian bisa lihat sendiri Mbaknya Langsung pergi Dari kantor polisi Dan dia langsung Pergi ke jalan Ke rumahnya dia guys Dan kalian bisa lihat Mukanya disini Udah berubah banget Tadi kan miss mukanya Kayak marah-marah gitu Disini dia sedih Aku gak tau Ini ekspresinya Otomatis dibuat Sama sistem guys Bukan aku yang buat Dan apa Bukan sama sekali Aku yang edit ya Nah disini dia Pergi ke jalan Ke rumah dia Tobel yang kalian bisa lihat sendiri Rumahnya itu ada di tengah-tengah Ini guys ya Di nomor 2 guys Dan rumahnya warna putih Nah jadi Tapi kita gak Kita gak bisa guys Langsung masuk ke rumahnya dia Kita harus nunggu Sampai Malam guys Atau jam setengah malam lah Intinya Terserah Intinya udah jam 20 malaman Kalian baru bisa lihat Dia di dalam rumah guys Disini aku bakal skip aja ke malam Oke guys Jadi disini udah aku skip Ke jam 2.3 Atau jam 11 malam Disini kita bakalan Langsung aja ke Rumahnya dia Dan disini rumahnya dia Kalian bisa lihat sendiri tuh Rumahnya gede banget Tapi dia kesian guys Dia dipecat sama Boss polisi guys Disini aku bakalan Gunain zap button Buat masuk ke dalam guys Disini bakal aku skip lagi Oke Jadi disini udah aku skip Dan disini kalian bisa lihat Tulisan di bawah Dia itu marah Aku gak tau dia marah kenapa Dan disini juga Inilah Apa ya Gambaran dalam rumahnya Si mbak polisi Tadi guys Dan rumahnya lumayan bagus Tapi kecil banget Sempit Tapi luarnya tuh gede banget Aku juga gak tau Dan disini dia marah guys Kalian bisa baca sendiri Bagi yang tau bahasa inggris Kalian bisa baca Disini dia Aku translatein dia Katanya saya marah Katanya gitu guys Nah disini juga Kamarnya tuh bagus guys Disini ada tv Ada kayak Ya wajah Gimana rumahnya orang guys Nah disini juga ada Kayak dapurnya juga Tuh Lengkap guys Disini ada dapur Tapi kecil Tapi sempit banget ya Nah disini juga ada Kayak pes-pes bunga gitu Dan juga disini ada wc Wc nya lebih bagus Daripada wc nya kita guys Jika lu bisa liat Satu itu Wc nya kayak wc yang mudahirin Sekarang ya Zaman sekarang Tuh ada juga Toilet nya juga guys Tentu Tisu toilet Dan juga disini ada juga Gambar Aku juga Aku belum berani Liatin gambarnya Gambar apa Jadi kita bakal Review dulu Rumahnya dia Kayak gimana guys Nah disini juga Dan aku mengingatkan juga Ke kalian semua Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Jangan lupa ke teman-teman kalian Dan Banduk mau jadi 500 ribu subscriber Dan aku mengingatkan Besok bakal nali streaming guys Entah itu game ML Atau game apa Kalian nonton aja Dan disini juga Dia lagi main laptop gitu guys Tuh Aku juga gak tau Kenapa dia marah Mungkin dia marah Karena dia tiba-tiba Dipecat guys Aku juga gak tau Tapi dia Aku gak tau dia Bakalan kerja apa Habis ini Kalian bisa komen di bawah Apakah kini jahat Atau gak Disini juga Aku bukan jahat guys Aku menunjukkan Dimana rumahnya dia Sebenarnya Digan gimana Isi rumahnya dia guys Dan disini Bakalan Nah disini Dia marah terus guys Aku juga gak tau Nah disini Tulisnya udah hilang Aku juga gak tau Tulisnya kenapa Dia hilang Nah disini Aku bakalan Cek fotonya Kalian komen di bawah sendiri ya Itu foto apa Aku gak mau liatin guys Itu foto lagi ngapain Dan disini Dia tidur guys Aku juga gak tau Kenapa dia tiba-tiba tidur Dia otomatis tidur ya Gak kita suruh tidur sama sekali Dan otomatis Kalian bisa liat sendiri Aku gak ngelakuin apa-apa tadi Dan juga gak aku skip sama sekali Dan disini dia tidur guys Tapi dia masih gunain baju Yang kita gunain tadi Karena ini dia orang Sudah tidur Kita keluar aja guys Karena ini rumah orang Kita gak boleh Dan juga tampilan di luarnya Kita bisa liat Tapi dari luar Kita gak bisa liat ke dalam guys Gitu guys Jadi seperti itu aja lah Rumahnya dia Oke jadi misterinya Ibu polisi itu Udah selesai Dan kalian bisa liat sendiri Rumahnya itu bagus banget Dan Lebih mudahin dari rumah kita Yang sekarang Dan kalau kalian suka Jangan lupa di subscribe Like, comment, dan share juga Teman-teman kalian Dan Bandung kalau ngeluju 500 ribu subscriber Dan like sebanyak-banyaknya Dan Aku mau ngingetin Dan terima kasih kalian Sudah menonton Thank you guys Bye Sub indo by broth3rmax